Terima kasih telah menonton! Puluhan personel kepolisian membubarkan aksinya dan menangkapi sejumlah warga yang diduga sebagai provokator. Salah satu jam, empat warga yang ditangkap kembali dilepaskan oleh polisi karena mereka tidak terbukti sebagai provokator dan hanya mempertahankan kebun sawit mereka. Dari 3.300 hektare kebun sawit kooperasi masyarakat Gondai Bersatu, 300 hektare sudah ditumbangi dengan menggunakan alat berat yang diperuntukkan kepada PT. NWR untuk membuka perkebunan hutan tanaman industri. Puluhan ibu-ibu masyarakat Gondai pun menangis histeris dan pasrah tidak bisa berbuat banyak. PEMBICARA 1 Pembu maju-ibu masyarakat Gondai Bersatu, 300 hektare sudah ditambahkan kebunan hutan tanaman industri. PEMBICARA 2 PEMBICARA 5 PEMBICARA 4 PEMBICARA 6 PemBICARA 6 Hanya itulah satu-satunya harta kami, Pak. Kenapa kami harus diambil? Tolong, Pak. Tolonglah, Pak. Bantu, Pak. Hentikan pengusuran itu, Pak. Kemarin dia sudah berjanji sama kami itu. Tidak digusur, buntur, ibu-ibu tahun-tahun digusur juga, Pak. Rasanya badan kami ini lemas, hancur. Untuk apa lagi kami hidup, Pak? Kalau terus-terus dan dia menggusurnya itu, Pak. Udah 23 tahun kami di sini, Pak. Tolong, 23 tahun, Pak. Kami di sini. Pengelolaan kebun sawit ini menggunakan sistem KKPA atau Kredit Kooperasi Primer Anggota yang setiap anggotanya mendapatkan satu kapling atau dua hektare. Selama 23 tahun ditanami, kini kebun sawit mereka digusur dan dihilangan. Selama 23 tahun ditanami, kini kebun sawit mereka digusur dan mereka kehilangan sumber pencarian. Kini ratusan masyarakat tetap mempertahankan kebun sawit mereka. Dari pelawan Riau, Yusuf Marpaung, AINews, melaporkan.